Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin aku takia, terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 507, Kenshin yang diungkap Pamori. Pemilik gedung mall ini, Kenshin adalah tuan muda, anak dari pengusaha besar, yang punya puluhan perusahaan. Seketika itu juga, membuat Pak Hari bos supermarket ini, menjadi tak menyangka, terkaget sekali dirinya. Pemuda ini ternyata, anaknya Pak Bill Gait, pengusaha kaya raya, yang disegani banyak orang. Pak Hari pun akhirnya jadi mengerti, mengapa sampai Pamori, begitu menghormati, di tengah itu Karen jadi malu sekali. Karen yang sebelumnya, membanggakan dirinya, tentang jabatannya yang lebih tinggi, dari Kenshin yang bekerja cleaning service. Ternyata tak ada apa-apanya, dengan pemuda yang ada di depannya. Karen pun jadi malu sekali, sampai tak sabar hati, berniat akan mendatangi Kenshin, untuk meminta maaf. Di saat itu Kenshin bilang ke Pak Hari, bos Big Giant yang tak jadi menutup tempat usahanya. Kenshin berkata, oh ya Pak Hari, saya mau berpesan, agar usaha Pak Hari nantinya bisa lancar, lebih-lebih berkembang dan berkemajuan. Begini Pak Hari, saya mau bilang, agar manajemen supermarket ini, lebih memperhatikan karyawannya, khususnya pekerja yang biasa, yang atasan agar jangan bertindak semena-mena, jangan sering memarah-marahi, dan menegur pekerja tokonya. Kalau mereka senang, kerjanya akan bersemangat, kalau mereka tertekan, kerjanya malah terpaksa, khususnya tadi saya melihat, ada cleaning service yang dimarah-marahi, dihina-hina oleh atasannya, padahal juga tidak bersalah. Jadi Pak Hari saya harap, bisa merubah sikap, dari staff pegawai kantornya, agar lebih bisa bersabar lagi, biar tempat usaha ini, bisa makin maju lagi. Dan Pak Hari yang mendengarnya, beliau pun mengiakan, kemudian Kenshin melanjutkan berkata, dan ini yang lebih penting Pak Hari, kalau usahanya sudah maju nantinya, Pak Hari bisa membantu, memperdayakan para pengusaha kecil, atau para pedagang pinggir jalan yang Pak Hari temui, biar rezekinya Pak Hari tambah lancar. Itu yang selalu ayah pesankan, pada masing-masing pemimpin perusahaan, mereka semua pun mendengarnya. Kenshin tak lupa mengingatkan, pada orang yang di bawah, agar mendapat perhatian, Pak Mori pun jadi segan. Ternyata Tuan Muda ini, di samping anaknya orang kaya, mempunyai harta yang berlimpah, masih mengingatkan, untuk membantu orang yang membutuhkan. Pak Hari pun sama, merasakan hal yang demikian, Sela Ocha dan Dewi, pegawai toko yang di situ, mereka pun menitikkan air matanya. Ternyata pemuda itu, yang dikira tadi tak punya simpati, malah ternyata memikirkan mereka, memikirkan pegawai yang biasa. Karen pun merasa bersalah, tentang apa yang ia lakukan, dan dirinya jadi sadar, selama ini jadi pimpinan, hanya marah dan emosi. Karen pun akan berubah, karena mendengar ucapan Kenshin. Kemudian Pak Hari bicara, terima kasih atas masukannya Mas Kenshin, saya akan menjalankannya, seperti yang Mas Kenshin bilang. Kemudian, Kenshin bicara pada Pak Mori, oh ya Pak Mori, apa proyek yang di desa? Sudah Pak Mori mulai kerjakan? Pak Mori menjawabnya, ya ini Tuan Muda, saya tadi juga akan ke sana, untuk meninjaunya langsung. Proyeknya sudah kami kerjakan Tuan Muda, bahkan kemarin kita bertemu banyak orang, para pengusaha lain yang sudah melakukan pembangunan. Oh ya saya ingat, kemarin ada juga pengusaha yang titip salam ke Tuan Muda. Kalau nggak salah namanya, Tuan Sasaki dan putrinya bernama Larissa. Titip salam kalau Tuan Muda ke desa itu, agar mampir ke tempatnya. Kenshin pun menjawabnya, oh terima kasih Pak Mori. Dan Kaori mendengarnya, suaminya mendapat salam, dari Larissa. Kemudian Kenshin berpamitan, meninggalkan supermarket itu, bersama Kaori istrinya, akan ke tempatnya Florina. Temannya Kaori yang pandai merias, yang membuka usaha kecantikan di mall ini. Saat Kaori tiba, langsung disambut senyuman. Kaori pun berkata, kamu Florina, pandai banget merias aku. Ini suamiku sampai bingung tak mengenalku. Oh ya aku lupa ini kenalin suamiku. Namanya Kenshin. Florina pun melihat dengan tersenyum. Sambil menyebut namanya, Florina itu bilang, oh ya senang bertemu dengan masnya. Terus ini gimana ya ceritanya? Kok masnya bisa mendapatkan Kaori? Maksudnya cara menggodanya. Kan Kaori dulu sulit sekali didekati. Sering ditembak cowok malah ditolaknya. Tapi masnya ini bisa. Saya penasaran sekali caranya. Florina menggoda Kenshin. Dan juga menyinggung Kaori. Kenshin pun tersenyum. Kaori yang menjawabnya, oh ini Florina kita bertemu di tempat kerja. Awalnya sih kita saling gak suka. Tapi kemudian jadi cinta. Benar gak sayang itu. Kaori bicara ke Kenshin. Kenshin pun menjawabnya. Dengan tersenyum saja. Dan Florina berkata, berarti dari benci jadi cinta. Waduh mirip di film aja nih Kaori. Kisah asmara kamu. Kaori juga tersenyum. Lalu Kaori melihat sesuatu di dinding. Semacam kotak yang berisi piala. Serta tulisan dalam bahasa Inggris. Kaori pun membacanya. Kemudian Kaori bertanya. Lo Florina itu apa ya? Kok ada namamu? Florina the Champion. Kaori makin mendekat. Dan langsung saja bilang. Waduh rupanya. Kamu juara satu ya Florina. Dalam lomba merias kecantikan. Yang diadakan di Amerika. Makanya kamu kok pandai sekali. Merias wajahku tadi. Sampai suamiku saja. Jadi ragu mengenalku. Yang gak sayang. Kenshin menjawabnya. Iya Kaori. Aku melihat kamu tadi. Seperti orang lain saja. Dan Florina pun berkata. Oh penghargaan itu Kaori. Aku memang sengaja taruh di situ. Kan kalau buka toko kecantikan. Orang harus yakin dahulu. Yang punya usaha menguasai bidangnya. Florina tersenyum. Kemudian tiba-tiba. Datanglah beberapa orang. Rupanya. Itu para karyawan. Dari supermarket Big Giant. Termasuk pula Ocasela dan Dewi. Serta Karen Supervisernya. Mereka datang ke tempat Florina. Dengan secara bersamaan. Hampir 30 orang jumlahnya. Kebanyakan wanita pula. Jadinya toko Florina. Yang berlabel kecantikan. Menjadi perhatian pengunjung yang lainnya. Mereka melihat konter tersebut. Didatangi banyak orang. Para pengunjung wanita pun banyak merasa penasaran. Akan toko kecantikan itu. Yang baru buka di mal ini. Hingga satu persatu di antaranya. Mereka masuk ke tokonya Florina. Sedang para karyawan Big Giant itu. Hendak ingin bertemu Kenshin. Berniat meminta maaf. Sekalian ingin mengucapkan terima kasih. Karena sudah membantu tempat kerjanya. Hingga tak jadi ditutup. Saat mereka masuk ke dalam. Beberapa di antaranya pun malah jadi tertarik. Akan peralatan mic up yang di sini. Dan mereka pun melihat-lihat. Sama seperti yang lainnya. Kemudian Karen menemui Kenshin. Saat itu Kenshin bersama Kaori. Bersama Florina pula. Karen tiba-tiba menyapa. Bicara dengan Kenshin. Oh ini mas maaf sebelumnya. Saya ke sini. Mau minta maaf ke masnya. Karena sikap saya tadi yang kurang berkenan. Bicara tak sopan dengan masnya. Tentu saja. Florina tak tahu maksudnya. Ada masalah apa memangnya. Dewi Ocha dan Sela pun sama. Mereka minta maaf pula. Kenshin pun menjawabnya. Oh masalah tadi mbak. Sudah lupakan saja. Saya sudah tak mengingatnya. Kenshin tersenyum. Kaori juga sama. Dan Karen pun memberikan roti. Roti spesial bertuliskan bulan Februari. Yang baru dibeli di mall ini. Karen itu bicara. Oh ya mas ini ada roti. Yang kita beli bersama-sama. Sebagai ungkapan terima kasih. Karena masnya sudah membantu kami. Membantu tempat kerja kami. Hingga kita semua masih bisa bekerja. Mohon diterima ungkapan terima kasih ini. Kenshin pun bilang. Kaori kita rupanya mendapat kado Kaori. Kan kamu tadi bicara. Kalau bulan ini adalah pernikahan kita. Jadi mbak ini memberikan selamat Kaori. Kenshin bercanda ke istrinya. Sembari Kenshin menerima rotinya. Karen pun jadi senang. Begitu pula dengan yang lainnya. Kaori pun sama. Merasa bahagia dirinya. Mendengar suaminya bicara begitu. Sedang di luar mall ini. Ada seorang wanita. Yang akan masuk ke tempat parkiran. Rupanya di malam sebelumnya. Ia mendapat kabar dari temannya. Temannya itu bilang. Hei Sai. Kamu mesti coba nih. Kemarin aku jalan-jalan di mall. Dan aku masuk ke tempat kecantikan. Terus aku coba make up di sana. Hasilnya pun luar biasa. Tempatnya bersertifikat luar negeri. Aku jamin bagus sekali. Si Rena direkomendasikan temannya. Untuk datang mencobanya. Dan kini. Si Rena Larazati. Pemilik Lamborghini. Sudah turun dari mobilnya. Si Rena pun berjalan. Akan ke tempatnya Florina. Sedang di situ saat ini. Ada Kenshin dan Kaori. Lalu. Bagaimana. Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode. Berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di channel. Ke youtube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih.